Jahatnya media barat terhadap Piala Dunia 2022 di Qatar Tim Saga Soccer coba rangkum sebagai berikut Piala Dunia 2022 yang digelar di Qatar Akhirnya telah dimulai Tetapi hingga kini media barat masih saja fokus pada hal-hal di luar sepak bola Sebenarnya lombang protes dari media-media barat telah terjadi sejak satu tahun terakhir menjelang digelarnya Piala Dunia di Qatar Berbagai hal pun diangkat ke permukaan Mulai dari yang berbau sepak bola hingga masalah-masalah yang tidak ada hubungannya Sama sekali dengan Piala Dunia di Qatar Isu terbesar yang terus didengungkan adalah kabar pelanggaran hak asasi manusia The Guardian mengabarkan ratusan pekerja meninggal saat membangun stadion-stadion di bawah cuaca panas Qatar yang menyengat Perubahan sebenarnya langsung dilakukan pemerintah Qatar Saat kabar ini di-blow up The Guardian pada 2021 Mereka langsung membuat aturan yang memastikan kondisi terbaik untuk para pekerja Lalu giliran isu swap untuk mendapat jatah tuan rumah terus dihembuskan Bahkan aktor utama kasus tersebut yaitu ex-presiden PIPA Angkat bicara ikut menyalahkan Qatar Kotor adalah kesalahan Keputusan yang buruk Ujar beleter Yang padahal diketahui getol melakukan korupsi dan pencucian uang lewat posisi pejabat terasnya di PIPA Dah kini tuduhan swap yang dilakukan Qatar tidak bisa dibuktikan Bahkan segala persiapan yang dilakukan negeri Jazirah Arab itu pun berhasil dilakukan sesuai tenggat waktu Mulai dari persiapan 8 stadion yang akan digunakan Semuanya terlihat mengkilap jelang gelaran akbar tersebut Bahkan upacara pembukaan yang luar biasa pun sudah dirasakan kemarin Bintang-bintang dunia seperti Jungkook BTS hingga Morgan Freeman Terus-menerus menyuarakan indahnya perbedaan Satu lagi isu yang menjadi perbincangan adalah dilarangnya berbagai atribut berbau LGBT Selama penyelenggaraan piala dunia di tanah Arab Qatar resmi melarang penjualan bir beralkohol di 8 stadion yang menjadi tempat pertandingan piala dunia 2022 Aturan itu dikeluarkan hanya 2 hari sebelum turnamen sepak bola akbar dimulai Sekik begitu, bir non-alkohol masih akan dijual pada 64 pertandingan piala dunia Menyusul diskusi antara otoritas negara tuan rumah dan pipa Media Barat terus mengatakan hal-hal buruk tentang Qatar Hal itu yang membuat piala dunia kali ini seperti sangatlah buruk Itulah cerita jahatnya media Barat terhadap piala dunia di Qatar Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sampai jumpa, bye-bye Sampai jumpa, bye-bye